Depan ada Maverick, Finiales, ada Mark Marquez, dan ada Mang Oci paling depan Finiales nih, tuh mben dia Di depan, iya dia agak kebalik gitu Soalnya Finiales kalo startnya paling depan Biasanya finishnya gak di depan Wih, marah dia nyenggol kita langsung Wih, off ah baperan Mimpir, mimpir, buang aja Le, buang keluar, buang keluar Iya Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang tikung Sebelum kita mulain ya Buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe Di like Dan kalo misalnya kalian punya ide Siapa yang harus kita pake Dan dimana, tulis aja di kolom komentar Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Hello, welcome back guys Dan di edisi kali ini Kita akan ngelanjutin championship Pake Fabio Quartararo ya Ini standingsnya Kita ada di peringkat 2 untuk riders championship Selisih 23 poin sama Mark Marquez Oh my god, that's a lot of point ya Dan race kali ini akan berlangsung di circuit Harris Difficultnya kita naikin jadi extreme 105% Dan race lengthnya kita kurangin aja Jadi 3 lap ya, gak usah lama-lama Reading edge-nya pro, transmission manual Dan yaudah lah ya Karena apa? Karena kita bisa Kita bisa banget Dan gak pake key 1, gak pake key 2 Kita langsung balap aja oke Dan anyway Jangan lupa di subscribe channel kita ini Biar kita semangat Dan di like juga videonya Terus visit juga facebook dan instagram kita Yang linknya bisa kalian cek di deskripsi Dan bisa tulis permintaan kalian Kita balap dimana? Di kolom komentar Oke This is circuito de Harris Agelnya itu Wow Panas banget tracknya 44 derajat 44 derajat celsius Wah ini kayak yang kemarin nih kayaknya Oke Kita setting dulu Gear rasionya Gigi 1 panjangin Gigi 3 Cepetin 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 lagi Cepetin lagi Dan karena circuit ini Apa ya Hmm Circuit ini Flowingnya Nyatu banget Di pole position ada Valentino Rossi Terus ada André Dovizioso Dan Alex Rins Kita start paling belakang Kenapa? Kenapa? Gitu Karena kita bisa Iya gak? Oke Kita langsung start aja dulu And Nice 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 Wih Wih Udah di perikat 19 Punisi Punisi Punten Punten Hahaha Tinggungan pertama Smooth Banget Udah di perikat 14 Wih Gak ada damage Aman Tinggungan kedua Udah damage light Kita nyumbel nakagami And it's okay Udah di perikat 10 sekarang Ini juga salah satu Circuit favorit kita Jadi Jadi kita optimis banget Bisa menang disini Ya Gak usah khawatir Kalian gak usah khawatir Kita optimis banget ya Kita pasti menang Kenapa itu motornya Kenapa? Agak ngelebar Di tikungannya Sitokom Setikungan 5 Uh Yanana Yanana Kres Kena damage lagi Abisnya Gak olek Srinj Ayo Come on Fabio El Diablo El Diablo Fabio Cortararo Break Heartbreaking Desistikungan 6 Danny Pedrosa Uh Dovi Di dalam Jangan kasih Jangan kasih Di depan Di depan ada Maverick Finales Ada Mark Marquez Dan Ada Mang Oci Paling depan Finales nih Tuh Ben dia Di depan Iya dia agak kebalik Soalnya finales Kalau startnya Paling depan Biasanya finishnya Gak di depan Wih Marah Dia nyenggol kita Langsung Wih Off Ah Baperan Minggir Minggir Buang aja Le Buang keluar Buang keluar Iya Oke Kita udah di Prakat 3 Sekarang Depan kita Marquez Dan Rossi Mari kita kejap Ya Tikungan 12 Ferrari This is Final Corner Jorge Lorenzo Nama tikungannya Ya Tikungan 13 Jorge Lorenzo Tempat Lorenzo Dibuang Sama Mark Marquez Tempat Valentino Rossi Dibuang Sama Settle Dibuang Jadi It's quite historical circuit Wuuuh Cakuk Wuuuh Nyenggol Marquez Bikit Gak apa-apa Mudah-mudahan Stock depannya Upside down Gak Gak patah ya Upside down Lagi Upside down Oke Upside down Mudah-mudahan Stock depan kita Yang upside down Gak apa Oke Masih aman Masih diberkat 2 Di lab kedua Kondisi ban Masih aman Kondisi ban Masih aman Banget Ambil line Agak berbeda Dari V4 Ya Cake Karena kalo lo Bawain line For Nih ya Kalo lo Bawain line For Lo Bisa manfaatin Cornering speed Yang dia punya Wuuuh Just like what we said Kalah breaking Apa Marquez Tapi Gak akan kita Kasih Di peringkat 1 Sekarang Wuuuh Dejavu Dejavu Men Ini dejavu Banget Parah Lebar kan Aduh Lebar lagi Malu Maaf Maaf Gengs Oke Hiton di peringkat 1 Tikungan 9 Lebar lagi Wuuuh Napsu 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 Gap ke belakang 0,3 detik Belakang kita ada Mark Marquez Ini udah kayak Di reelnya ya Fabio Quartarolo Menang di Harris Masih 1 lap lagi Don't jinx it Don't jinx it Fingers crossed Hitungan 12 Halus Final Corner Heartbreaking Ambil light attack Gak kena sama sekali Gak apa-apa Bodo amat Butka lagi gasnya Oke Mari kita kabur Mari kita kabur Wuuuh Cake Best lap 1,3,8,2,5,6 Dari Fabio Quartararo Gap ke belakang 0,26 detik Come on Fabio It's time to win This race Let's win this race Fabio Let's win this race Titungan 3 Wuuuh Nice 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 Manfaatin kerplai Untuk dapetin extra grip Kondisi ban Masih aman banget Ada yang crash Siapa dia Titor abad Ya sudahlah Ambil sweeping line Ditukungan 5 Wuuuh Cake Ada itu yang tadi kita bilang Kenapa harus manfaatin Yang namanya Cornering sweep Dari inline floor Untuk dapet exit speed Yang lebih tinggi Daripada motor-motor Femtate Heartbreaking Ini salah satu Weak pointnya Yamaha Wuuuh Masih bisa Cake Jarak ke marknya 1,2 detik Makin jauh ya Iya lah RS itu Circuit Yamaha bos Circuit Yamaha banget Karena ya Final corner Jauh 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 menang 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 eh Eh Yes 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 Baby Fasten slide 137831 Dan Fabio Quartararo Men Gila 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 Emang eh Emang eh Kita berhasil Memangkat jarak Jadi 18 poin Sama Mark Marcus Semakin optimis Untuk juara dunia Semakin optimis Untuk juara dunia Oke Emang ya bener nih Harris tuh udah Circuit Yamaha lah Dan emang Kemarin juga Fabio Quartararo Menang kan Di Harris 2 kali Dari 2 Harris yang Dihelat di Harris Dua-duanya menang Gitu loh Dan memang ya It's a Yamaha circuit gitu Flowing corner High speed corner Dan heartbreaking pointnya Gak terlalu banyak But Kalau lo punya komentar Yang lain Atau gak setuju sama kita Ya it's okay Berbeda itu Gila Anyway Mudah-mudahan lo suka Sama video kita Kali ini Dan kalau misalnya lo punya Permintaan Kita harus balap dimana Terus Pake rendernya siapa Di eranya yang mana Tulis aja di kolom komentar Atau bisa DNP Instagram kita Di Tukang Tikong Underspari Ende Atau visit Facebook Page kita Di Tukang Tikong Oke Nih Enjoy the podiumnya Gila Fabio Quartararo Di heres It's like It's like Deja vu Kayak yang beneran aja Emang Fabio Quartararo Di heres Jago banget Gak aslinya Gak di game Emang jago banget Dan Karena Kita juga jago Bisa Bawa Fabio Quartararo Ya udah ya Enjoy the podium Kita pamit Thank you for watching And bye-bye We'll see you in the next videos I'll see you in the next video I'll see you in the next video Bye-bye Bye-bye I'll see you in the next video Bye-bye I'll see you in the next video I'll see you in the next video Bye-bye I'll see you in the next video Bye-bye